Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pasca dilantiknya Syarifasa menakodai Ketua DPW Nasdem Provinsi Jambi, berbagai gebrakan baru dilakukan guna memajukan Partai Nasdem, salah satunya dengan gencar merombak struktur keanggotaan partai terhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dibentuk ke pengurusan baru. Guna mewujudkan perubahan bagi Partai Nasdem di Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, DPD Partai Nasdem Tanjung Jabung Barat dibawah kepemimpinan Syarifasa membenahi seluruh kepengurusan partai, di mana target perubahan Partai Nasdem di Provinsi Jambi maupun Kabupaten Kota diharapkan dapat lebih baik lagi. Ketua DPD Partai Nasdem Tanjung Jabung Barat, Riano Jayawardana Nasution mengungkapkan, saat ini Partai Nasdem Tanjung Barat telah selesai merombak struktur kepengurusan anggota Partai Nasdem. Dirinya juga mengatakan masyarakat sangat berantusias ingin bergabung bersama Partai Nasdem. Bahkan bukan itu saja, sebagian juga ada yang pindah ke Partai Nasdem Besutan Surya Palo ini. Selain itu, saat ini Partai Nasdem juga tengah gencar melakukan kepengurusan Partai Nasdem di tingkat kecamatan, yang ada di 13 kecamatan dan 114 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian, target dan harapan pada tahun 2024 yakni minimal 6 kursi legislatif dari DPD Nasdem terhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana saat ini DPD Nasdem hanya memiliki 2 kursi legislatif yang duduk menjadi anggota Dewan. Dan saat ini jumlah kader Partai Nasdem berjumlah 4.000 keanggotaan, baik dari kepengurusan maupun struktur bidang lainnya. Saat ini DPD Partai Nasdem dan Yogyakarta telah siap, sesuai dengan hasil Raktor Wil tanggal 21 dan 22 bulan kemarin. Kawasannya diindruksikan kepada seluruh DPD seperti di Jambi, dihubungan segera akan menyesuaikan tugas partai, yaitu susunan dengan DPD di Jambi, Jika Kejamatan Sampai dan Jika Desa. Apabila aku saat ini beri diri Tanjung Jabung Barat, Insya Allah, DPD yang menyesuaikan kecamatan sudah 100% dan juga kita sedang proses penyelesaian kegiatan pembentukan ranting di Jika Desa. Lebih lanjut, Riyano menambahkan, pada bulan Desember mendatang akan dilakukan rakorda Partai Nasdem selama 2 hari. Tujuan rakorda ini guna menyambahkan persepsi para kader agar Partai Nasdem dapat melakukan perubahan lebih baik lagi sehingga dapat dikenal masyarakat terutama dalam solidaritas sosialnya. Terima kasih telah menonton!